Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman di video kali ini aku ingin mengajak teman-teman mengikuti perjalananku dari Tungcung ke Ngongping atau ke Big Buddha aku dari sini naik bisnya teman-teman dan perjalanan sekitar hampir satu jam kita keluar dari MT MTR Tungcung stasiun itu exit B teman-teman terus jalan ke depan ke arah mall ini di depan MTR suasana kayak gini ya teman-teman rame kita dari sini ke Ngongping bisa naik bis dan bisa juga naik kereta gantung kalau kereta gantung akhirnya ya agak mahal ya teman-teman makanya aku disini cuma ingin jalan-jalan diri jadi ingin naik bis aja disini kita naik bis nomor 23 yang terminalnya ada di seberang mall ini teman-teman nah kalau mau naik kereta gantung lewatnya sini teman-teman naik eskalator sini kalau mau naik bis lewat sini nyebrang ini di belakang mall tadi ya teman-teman nyebrang terus ke kanan nah terminalnya ada di daerah sini jalan terus ke kanan itu tulisannya cable car itu tempat naik kereta gantung kita jalan terus nah ini ada tulisannya bis 23 ada di sini ini terminal kemudian kita masuk ke terminalnya dua torong jalan terus sampai mentok terus ke kanan sampai ketemu cam nomor 23 atau bis nomor 23 jurusan Big Buddha ya teman-teman nah ini dia bis 23 bisan Big Buddha dan Alhamdulillah kemarin ya ada yang antri tapi tidak terlalu ramai saya nunggunya cuma beberapa menit Alhamdulillah bisnya datang dan semua ke angkut dia teman-teman kita antri dulu ngomong-ngomong bayarnya dari sini kita menggunakan patatong ya teman-teman dan bayarnya sekitar 31 dolar Hongkong atau sekitar 60ribuan sekali jalan kalau naik kereta gantung ya ratusan ribu tapi karena aku sendiri pilih naik bis saja sambil menikmati kemadangan juga padahal rumahku itu di pegunungan ya teman-teman rumahku di Indonesia tapi di sini kemarin aku naik bis dan jalurnya itu juga berkelok-kelok naik gunung kok agak ngeri sedap agak menegangkan gitu teman-teman padahal rumahku di Indonesia itu juga di apa di atas gitu di puncak gunung jalannya juga berkelok-kelok tapi nggak tahu kalau di sini tuh aku kalau naik bis ngeri-ngeri kayak gitu sepanjang jalan cuma sikit berusak yang takutnya sambil ngerekam nah ini udah mulai perjalanan perjalanan aku mulai dari sini sekitar jam 1 siang teman-teman jam 1 siang lebih dan sampai lokasi hampir jam 2 jadi 1 jam kurang setengah jam lebih pokoknya nah bagaimana pemandangan berjalanku ikuti terus videoku kali ini selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 jangan lupa like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati